Pemirsa cahaya pagi terancam tenggelam akibat pengisian air bendungan bendo, ratusan makam dipindahkan warga di Ponorogo, Jawa Timur. Lalu apakah memindahkan makam ini memang dibenarkan oleh syariat agama? Berikut informasinya. Sejumlah warga desa Ngedirojo kecamatan Soko, Ponorogo, Jawa Timur, Senin siang memindahkan makam leluhur mereka yang ada di Komplek Pemakaman Umum Melebak. Mereka khawatir makam leluhur mereka akan hilang terendam air bendungan bendo. Sejak diresmikan pada September 2021 lalu, air bendungan mulai meluber hingga nyaris menenggelamkan makam. Ini kehendak masyarakat yang mempunyai alur waris di sini, takut kalau tenggelam, selalu ingin dipindah bersama. Kenapa makamnya ini teransam terendam? Teransam terendam, airnya kan naik. Kontributor Trans 7 Catur Priam Bodo melaporkan, sejak 3 hari lalu sudah 150 makam yang dipindahkan. Jumlah ini masih akan terus bertambah, karena masih banyak makam yang belum dipindah. Memindahkan makam dalam hukum agama itu pada dasarnya dilarang tidak dibenarkan. Pemindahan makam baru dibenarkan bila ada alasan yang juga dibenarkan dalam syariat agama. Itu pun jika dalam keadaan darurat. Mengapa? Karena kemuliaan manusia di saat hidup dan matinya adalah sama. Maka mengusik makamnya di saat ia telah mati, sama seperti mengusiknya ketika ia masih hidup. Apalagi kemuliaan itu merupakan anugerah dari Allah SWT sebagaimana firmannya. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Quran Surah Al-Isra ayat 70 Selain itu, membongkar makam dan memindahkannya akan berpotensi merusak rangka tulang mayit kecuali pada makam yang sudah lama dan telah berlalu puluhan tahun. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya pada waktu dia hidup. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hiban. Lalu dalam kondisi apa dibolehkan memindahkan makam jenazah itu? Mayoritas ulama yang membolehkan membongkar dan memindahkan makam berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah RA yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW mendatangi kuburan Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul dan memintanya untuk dikeluarkan lagi sehingga diletakkan di lututnya dan ditiupnya dengan ludahnya dan diselimuti dengan pakaiannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar dalam kitabnya Fatul Bari mengatakan hadis ini menunjukkan dibolehkannya membongkar kuburan untuk kemaslahatan dan kepentingan mayit seperti menambahkan keberkahan kepadanya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah RA juga menuturkan seorang laki-laki dikuburkan bersama dengan bapakku namun perasaanku tidak enak hingga akhirnya aku keluarkan beliau dari kuburan dan aku kuburkan beliau dalam satu liang kubur sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalil diperbolehkan membongkar makam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada makam Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul menunjukkan bahwa memindahkannya juga diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah dan tak seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkarinya. Dulu di zaman Rasulullah SAW pernah dilakukan pembongkaran makam orang kafir pada saat beliau membangun Masjid Nabawi. Informasi ini sebagaimana yang kita dapatkan dari hadis dari An-Nas bin Malik RA tentang kisah pembangunan Masjid Nabawi. Ia menuturkan Nabi SAW memerintahkan untuk membangun Masjid. Beliau lalu mengutus seseorang untuk menemui Bani Najjar dan menanyakan berapa harga tanahnya. Masyarakat Bani Najjar mengatakan demi Allah kami tidak menginginkan uang sedikitpun dari tanah tersebut selain Allah. Anas mengatakan di tanah tersebut terdapat kuburan orang musyrih kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk membongkar kuburan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian jelas bahwa pemindahan makam dibolehkan dalam syariat agama Islam jika memang dilakukan karena alasan yang dibenarkan dan berhubungan dengan kepentingan dan hajat orang banyak. Jika pembongkaran makam dan pemindahan jenazah itu dilakukan karena kepentingan pribadi apalagi tidak ada kepentingan agama dan masyarakat umum maka pemindahan ini dilarang. Wallahu'alam. Terima kasih. Terima kasih telah menonton